Intro Pemerintah melalui Beacukai telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199 Tahun 2019 Untuk itu, Kanwil Beacukai Kalimantan Bagian Selatan bekerjasama dengan KPPBC TMPB Banjarmasin pun menggelar sosialisasi barang kiriman terkait aturan tersebut pada Kamis 20 Februari 2020 di Aula Kantor Pos Banjarmasin Selain mengundang beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan, kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow tersebut juga mengundang PT. Pos Indonesia dan pelaku barang kiriman yang selama ini bersinggungan langsung dengan kegiatan impor barang kiriman Kepala Bidang Fasilitas Kanwil Beacukai Kalimantan Bagian Selatan, Isjabewirman, mengungkapkan bahwa tujuan talkshow sosialisasi barang kiriman tersebut agar masyarakat memahami penyesuaian nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya 75 USD menjadi 3 USD per kiriman dilakukan untuk demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara produk dalam negeri dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor di distributor melalui kargo umum Dari Banjarmasin, Kanal BGTV mengabarkan